bau apa ini andaikan youtube punya fitur kalian bisa nyium bau juga ya disini agak ngurang baunya agak ngurang disini temen temen disini mah gak ada bau apa-apa disini malah coba kita kesini ya semakin kesini semakin pekat nih di area sekitar sini anjir merinding lagi what's wrong kemarin biasa-biasa aja loh aduh panas sekali disini pale alright boys and girls selamat datang di videoku jadi di video kali ini aku di video kali ini aku bakal melakukan uji nyali temen temen uji nyalinya yaitu 24 jam di rumah jutawan yang waktu itu gini di video sebelumnya kan aku minim informasi dari warga ya karena ya narasumberku tuh cuman ya sedikit gitu lah kayak aku cuman tanya beberapa orang doang nah ini tadi aku udah tanya ke orang-orang yang lebih banyak dan denger-dengar denger-dengar tempat ini tuh ada yang meninggal temen temen ada tragedinya jadi tragedinya tuh tadi kalo gak salah cuman footage nya aku gak sempet ngerekam sorry denger-dengar di tempat ini tuh ada pembantu yang meninggal aku gak tau jadi yang meninggal berarti bukan cuman pemilik rumah tapi pembantunya itu yang aku denger ya ini kalo salah ya mohon maaf tapi ya aku cuman tanya dari warga cuy cuman ya by the way disini panas banget ya oh ya sekarang itu jam berapa sekarang nih jam 1.39 ya berarti 24 jam besok selesainya 1.39 1.40 gitu lah ya oke jadi gitu aja untuk intronya aku mau persiapan dulu nanti kira-kira aku mau tidur dimana dan ngomong-ngomong disini ternyata nyamuknya banyak gitu loh aku baru nyadar kayaknya nanti malam aku tidur disini deh kotor juga ya masih dibersihin dulu nih untungnya disini banyak kain-kain untuk untuk bersihin ini nih ya kali kalian kok tidur tempat-tempat berdebu itu efeknya kekalian apa kalo aku sih trimbilen nanti trimbilen tuh kayak bintitan gitu ya aku bakal tidur disini aku gak bawa tikar gak bawa gimana-gimana yah bawaan udah banyak cuy repot ini buat bayi ya nanti kita akan lihat secara detail barang-barang yang tersisa disini ya apakah ada sedikit clue gitu supaya kita bisa tahu alasan kenapa alasan siapa penghuni sebelumnya eh alasan clue tentang keterangan siapa penghuni sebelumnya tempat ini dan mungkin juga kita bisa dapet clue untuk misteri kematian dari penghuni serta pembantu disini ya semoga saja cuman ya gak terlalu yakin sih soalnya tempat ini udah diobrak-abrik sama maling by the way lighting ini panasnya minta ampun sorry kalo kuprus di video sebelumnya kalian mungkin udah jijik lihat muka aku disini mungkin tambah jijik lagi tapi ya sebodoh amat aku tidak jual kegantengan di vlogku ah what's better aku bisa tidur disini nih lumayan aku bersihin tempat tidurnya pake eee kain bayi gak tau ya ini untuk poponya atau gimana i don't know aku belum nikah cuy masih single ah what's better oke nanti malem aku tidur disini kamera nanti aku pasang dimana ya oh dari luar sini kayaknya good dah nih taruh sini dulu deh kali-kali nanti misalnya mau bersih-bersih lagi ah cuman kayak gitu doang tapi gembropius itu bukan gara-gara aku capek temen-temen tapi gara-gara lighting ini yang panasnya minta ampun huh aku mau istirahat sebentar habis itu kita coba telisi secara detail barang-barang yang ada disini ya semoga aja kita bisa dapet clue gitu petunjuk-petunjuk sip dah oke udah lumayan keringatku udah agak berkurang ayo kita mulai jadi detektif abal-abal oke temen-temen dari video yang kemarin kita baru dapet clue yang ini kalender tahun 99 itu artinya tempat ini terbengkalai sudah lebih dari 20 tahun cuy baru itu terus kita juga dapet foto di kamar yang akan aku pake nginep ini ternyata bulenya bukan yang ceweknya tapi yang cowoknya ini bulenya yang cowoknya keliatan gak sih cantik loh ceweknya loh sayang banget berarti yang meninggal yang ceweknya kan ya baru itu ya informasi yang kita dapet ya sayang sekali terus aku dapet info lagi ada pembantu yang meninggal disini hmm coba kita telisik lebih dalam wooo ada boneka teletabis ternyata emang tahun 99 udah ada teletabis ya perasaan aku nonton teletabis waktu aku kelas 2 SD aku kelas 2 SD sekitar tahun 2002 gak tau juga sih ya oke kita punya apa disini hmm apa ini ini just for men color base natural light brown oh buat rambut nih kayaknya nih terus ada pin oh bukan oh bukan ini bagian setengahnya dari kacamata ternyata hmm ada gelas pecah disini album foto really nice tapi kok kayak udah dirayap-rayapin gitu ya oh jatuh dari atas ini rayapnya kosong albumnya kalau misalnya ada foto-foto yang tersisa gitu mungkin kita bisa cari tau ya ini kemarin kita udah lihat nih ada detol jaman purba kalah oh wait apa ini handy plus wih masih yang jaman purba kalah kayak gini ini dulu waktu aku masih SD aku sering luka gara-gara berantem dan aku selalu diobatin ibu ku pake hansa plus kayak gini nih handy plus kayak gini ada yang sama wuh alat buat apa ini catok bulu mata jaman purba kalah cuy modelnya masih cantiknya masih natural gini nih hmm oke wah nyamuk disini banyak nyamuk nih nanti ini pasti oh iya temen-temen selagi aku mencoba menjadi detektif abal-abal menginvesti menginvestigasi secara abal-abal aku mungkin bakal banyak nge-cut video ini ya soalnya ya gitu sih biar gak kelamaan aja videonya sip disini ada rob emak-emak jaman dulu robnya sopan sekali ya sepatu ini kayaknya sepatu cewek deh mungkin sepatu cewek yang tadi ada di foto tuh ya kecil banget nih kakinya hmm wow apa ini ada blazernya cewek iya wih kecil loh kalian bisa lihat nih badannya kecil banget uh pasti langseng ini mbak-embaknya dulu nih ibu-ibunya hehehe ngomong-ngomong aku lihat ada boneka disini boneka teletabis mainan anak-anak di video sebelumnya apa mungkin mereka sudah punya anak apa ya tapi kemana anaknya wah aku belum lihat popok-popok yang ini nih ini baju anak kecil nih tapi dibungkus aku salah yang sebelumnya aku kira popok tapi kayaknya ini baju deh eh gak tau deh ini apa ya tampon i don't know wah ada uang wih uang 100 jaman dulu nih hehehe yang bentuknya masih kayak gini ini uang 100 ini apa ini buat bayi ya ini ya hmm aduh ini mohon maaf ya temen-temen ya kalo angelnya gak bagus karena ya seadanya gitu loh keras loh by the way wah oh my god 20 tahun dia terdiam disini eh dalamnya masih ada cairannya loh nah keras banget wah come on joe kamu tuh fitness gitu loh gak bisa buka oke bisa oh oh ada yang tumpah anjir bauunya aneh banget kalian mau lihat isinya wey tak cium-cium dulu ya baunya kayak 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 buah busuk lihat nih kayak gini isinya nih kayak bubur-bubur gimana gitu itu cuman buunya buah busuk temen-temen keterangannya tadi rasa pir ya ya begitulah tutup lagi deh ini investigasi macam apa coba ini hehehe oh my lord duh lighting ini memang panas banget ya ayo kita cari petunjuk-petunjuk yang lain sip kita mencoba masuk ke kamar selanjutnya kalau dilihat dari kamarnya mungkin ini kamar yang cewek itu ya kalau yang kesana gak tau nih kenapa ada dua kamar dengan tempat tidur yang besar di dua kamar ini wait aku baru nyadar oh sempak yang cewek sempak-sempaknya mbaknya itu aduh sempaknya masih bentuknya kayak gini nih sempak zaman dulu banget nih ini jelas gak akan muat diaku nih karena kecil banget gila kalian bisa samain sama pinggangku brrrr pasti mbak-mbak nyawak itu langsing banget nih oh my lord hmm good deh jaga berat badan oke kita punya apa lagi disini kayaknya emang pasangan itu udah punya anak kayaknya disini ada beberapa apa peralatan untuk bayi gitu ini apa ini hmm samsung oh hp zaman purba mungkin tempatnya kayak gini kali ya packagingnya bagus sekali ya oke wih listrin ternyata ternyata dari 20 tahun yang lalu bentuknya gak beda jauh ya oke ini listrin dari zaman 20 tahun yang lalu tidak pernah dibuka sama sekali apakah rasanya masih sama kayak sekarang let's try out oh gak tersegel berarti udah pernah dipake ini oh sejak 20 tahun yang lalu sampai sekarang ee dulu kena bibir 20 tahun yang lalu maksudnya sekarang kena bibirku baunya tuh udah beda loh gak kayak listrin baunya masih kuat sama kayak listrin cuman agak beda gitu kayak lebih lebih basi kurang lebih seperti itu tesin listrin 20 tahun rasanya kerasnya masih sama kerasnya masih sama kayak listrin cuman agak basi dan lebih pedes gitu aneh ya kok bisa gitu loh kupikir listrin kak udah kada luarsa itu rasanya mungkin kerasnya tuh bakal ilang gitu loh pedesnya tuh juga bakal ilang gitu tapi gak ternyata s**t bodohnya aku oke let's continue oke kita punya apa disini jam coy ini sama kayak jam yang aku temui di di rumah kolonial itu ya mereknya apa ini BV L G A R gak tau kalian ada yang tau itu merek jam apa mahal gak itu gak tau lah ya tapi serius aku tidak akan ambil apapun yang ada disini aku cuman pengen lihat-lihat doang aku bukan pencuri cuy dan aku tidak butuh barang-barang ini aku cuman penasaran aja ini ada mouthwash tapi bukan merek listrin kalian berpikir sama yang kupikirkan untuk nyoba mouthwash yang ini kayaknya aku kapok deh aku gak mau mati keracunan disini jadi gak usah kita coba ya ngomong-ngomong temen-temen ini ada album foto yang di video sebelumnya aku cek ya cuman aku ternyata kelewatan gitu loh di belakangnya ada jas putih temen-temen dan disini ada kayak majalah-majalah lagi oh ini majalah zaman urban kalian lihat modelnya modelnya masih kayak gini cuy oh my god dan disini ada baju sekseh oh my lord ini pasti baju mbaknya yang di foto itu kayak anak kecil kayak baju anak kecil berarti emang mbaknya itu bener-bener kurus ya bener-bener langsing gitu loh tipikal orang tahun 99 ya langsing kecil mukanya natural tidak seperti cewek-cewek zaman sekarang yang cantiknya dembulan mohon maaf ya ada juga yang natural cuman kalo lebih ke skincare-an banyak yang skincare-an gitu jadi terlihatnya lebih cantik sih cuman gak natural gitu kalo saya saya dari dulu sampe sekarang sama-sama sama aja kuprus jelek oke kita punya apa lagi nih apa ini oh ini buat gasper kali ya tapi gambarnya kok viran gitu ada tas disini dan tasnya udah kosongan iyalah udah dimasukin maling juga ini yang kukira arloci ternyata cuman gunting kuku disini ada globe hmm aku masih gak nemuin clue dari jas ini apa mungkin ini jas pelaut kayaknya enggak deh atau jas biasa gak tau deh ya hmm disini ada foto temen-temen foto apa namanya isilah polaroid oh ini mobil yang apa kalian bisa lihat mobilnya ini foto mobilnya ini mobil yang sama yang kayak kita temuin di garasi itu oh lihat disini ada foto yang khusus tentang mobilnya oh plat nomernya sama juga berarti emang ini mobil yang kita temuin di garasi itu ya tapi bentuknya sekarang udah gak keharuan sedangkan foto ini mobilnya masih bagus cool kita punya foto apa lagi disini hmm disini fotonya udah agak hancur-hancur gitu anjir aku ngerasa kayak ada yang berdiri di belakangku anjir perasaan kudok paling ini fotonya udah agak pudar-pudar gitu cuman aku bisa lihat disini tuh ada kayak orangnya gitu di dalam foto cuman gak keliatan hampir gak keliatan sih oke kalian mungkin lihatnya di kamera lebih gak keliatan ya lebih gak keliatan lagi ya orang aku aja lihat yang secara langsung gini aja aku gak gak keliatan hmm disini cuman kain-kain doang oke kita punya apalagi disini hmm kayaknya kayaknya dulu disini ada tv deh tapi kayaknya udah diambil maling tv-nya wah ini kaset nintendo kalian ada yang anak 90-an main nintendo kasetnya masih kotak sega dulu waktu aku masih TK orangtua aku beliin aku ini eduh sorry temen-temen kameranya kena asep kamera eh orangtua aku beliin game aku beliin aku game ini back to the 60 hmm oke oke kita punya apa ini disini eh ini artis siapa itu yang terkenal jaman dulu aku lupa namanya kalian bisa lihat gak ini aku lupa ini siapa ini ih gak tau ya haa sepertinya saya terlalu muda untuk tau artis-artis ini hehehe ini kayaknya nih kardus nitendo-nya deh iya bener nitendo tapi nitendo-nya udah gak ada kayaknya diambil maling deh hmm tinggal kardus-nya doang aduh maling maling wuh wuh kita dapet parfum disini saudara-saudara tapi parfum ini udah abis yang ini wah abis juga padahal niatnya tuh aku pengen coba parfumnya gitu ya kali-kali masih ada aroma-aromanya gitu atau mungkin secara mistis kita pake parfumnya orang yang sudah meninggal gitu arwahnya dateng maybe seh aku lupa buat EMF temen aduh dasar bodoh padahal harusnya bisa ya kalo ada EMF gitu kan lebih asik kan ya yaudah deh bodo amat deh sorry ya temen-temen di video kali ini mungkin kita gak pake EMF tapi ya no problem kan sekarang aku mau coba masuk eh wait kukiranya tadi sepatu anak kecil oh bukan eh tempat ini pernah kebakaran apa ya ini kenapa ada bekas kebakar disini ya ini sepatu cewek temen-temen hmm tapi kenapa posisinya udah kebakar kayak gini nih aneh kapan rumah ini pernah dicoba dibakar orang apa ya ada bekas-bekas kebakar disini temen-temen kita coba masuk kesitu ya hmm semoga tidak ada paku disini kalo di video sebelumnya kan aku gak masuk ke dalam sini ya disini ada apa ini ini sumpah meteni ini ini buat cukur oh masih ada loh buat cukur jenggot wait keluar dong oh my lord masih keluar dong masih ada Rp16.000 Rp16.000 di jaman 99 mahal sekali ya baunya masih enak loh gak ada basi-basinya gitu harusnya kan udah keadaan luar saya hmm sesuatu yang salah dengan rumah ini tapi aku gak tau tuh oke lah buru amat lanjut dulu nih oke temen-temen disini kita punya lipstick ya lipsticknya udah mengering eh belum masih ada loh men coba buka ya aduh sulit amat nanti deh oke disini juga ada lipstick lagi nih testing face ini agak ribet sih kalo tangan satu satu tangan eh dua tangan doang gini gak ada kameramen keras banget diputernya oh my god iyalah ya udah 20 tahun oh dalemnya udah hitam ternyata temen-temen keliatan gak 20 tahun kita punya parfum disini oh mask oil deodoran bukan parfum deodoran ternyata ada sabuk disini kayaknya sabuk ceweknya deh kenapa disini kebanyakan barang-barang cewek ya hmm ini parfum sowo nih hmm ini parfum sowo nih oke kita coba M11 itu masuk ke kamar-kamar ini ya man what's up boys and girls astaga kuprus sekali saya pak le tapi ya seburau amat bathtub atasnya masih bagus tapi lampunya kayaknya udah diambil maling nuvo nuvo jaman purbakala cuy wah masih ada isinya tes masih ada bau sabunnya sedikit cuman udah ya begitulah udah kayak agak basi-basi gimana gitu kita punya apa disini ini kayaknya wangi-wangian kayak gak tau lah ya buat jacuzzi gitu kayak dicampur ke air gitu kita coba buka salah satunya ya testing phase baunya bener-bener gak enak ini gak ada bau-bau sabunnya bau nuvo tadi tuh lebih enak daripada ini ini udah gak ada luar senang banget kayak ya iyalah ya 20 tahun oke aku gak nemuin apapun disini petunjuk apapun kita coba ke lantai 1 ya di lantai 1 kalo gak salah tadi aku juga lihat beberapa frame foto gitu foto yaa mungkin bisa dapat petunjuk di lantai 1 di lantai 1 lebih silir rasanya kayak lebih sejuk daripada lantai 2 tuh kayak panas banget di lantai 2 oke kita punya apa disini foto gunung meletus hmm hmm disini tuh yang banyak kartu namanya nih mungkin relasi dari pemilik sebelumnya kali ya gak mungkin kan pemilik sebelumnya kerja di sekian banyak perusahaan gitu iya ini punya relasi-relasinya nih kayaknya oke ada alp oh aku lupa kok disini ternyata ada akuarium pecah temen-temen ini udah pecah oke disini ada frame foto lagi wah foto lahar gunung berapi wait itu ada tumpukan-tumpukan buku mungkin album foto kali ya hmm foto malaikat apakah disini ada album foto language and literatur bukan ini bulenya kayaknya pengen mendalami budaya yang ada disini deh iya makanya dia punya buku kayak gini gak ada album foto apa ya ini buku-buku semua nih sampai bawah di sini kosong nih kayaknya kosong juga ini by the way ngomong-ngomong ini investigasi macam apa coba kayak gini sok-sokan jadi detektif kayak saya ini gak mungkin botol ini gak mungkin ada di tahun 90-an 99 gitu kayaknya punya explorer deh ketinggalan disini batu-batunya ini udah pada jatuh hah sayang sekali aku terlambat tau tempat ini oke kita punya apa lagi disini perabot yang udah pada hancur semua by the way tanpa center gini aja udah keliatan kan ini ada foto nih nah ini bukan foto pemilik sebelumnya nih oke disini ini yang semalam hancur-hancur lembur itu wah kayaknya ada TV deh harusnya disini tapi mungkin TV-nya udah diambil orang gitu kali mainan anak kecil pemilik rumah ini udah punya anak nih pastinya nih tapi anaknya kemana ya dan by the way ya by the way kalo misalnya anaknya pemilik rumah ini udah gede gitu udah nonton video ini please gak usah bikin drama karena saya sudah izin Satpam saya udah izin sama orang-orang yang ada di depan kok saya disini cuma mau bikin video aja saya gak nyuri apapun apa merusak atau ataupun gimana-gimana tidak saya cuman bikin konten disini dan segala informasi yang aku dapetin itu bersumber dari warga sekitar ya Satpam ya ya orang jualan jadi ya please kalo misalnya ada yang salah atau gimana-gimana sama videoku atau gimana ya gak usah bikin drama-drama gak usah bikin rame-rame ya ada dua gucci tapi gak diambil orang oke ayo kita lanjut hmm tas ibu-ibu ada senter disini tapi gak ada baterainya di senter jelas gak akan bisa nyala jelas gak akan bisa nyala aku gak takut petunjuk apapun disini karena disini ya sedikit barang-barang yang pretilan-pretilan gitu lebih banyak perabot-perabotnya kalo ini bagian sini-sini oke kita panggil ini alat apa-apa ya ini ada yang tau ini alat apa pembuka tutup botol gak tau dah ini masih ada isinya loh iya oh di bawah situ banyak belas-belas ternyata men bagian luar teras bagian belakang ternyata luas juga ya kalo malam tuh gak terlalu keliatan gitu loh temen-temen kalo ini agak lebih keliatan nih cuman luas tapi ada beringin eh ini beringin cemara atau apa sih beringin kan ya satu tapi akar-akarnya udah kayak gini nih jadi kita gak leluasa ngeliatnya anjir ku kira gendruwo dalam situ tapi gak tau juga ya ada item-item gitu oke karena memang aku cuman detektif abal-abal jadi aku sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun selain yang itu tadi aku sebutin di video ini aku mulai merasa putus asa dengan apa yang kutemukan disini tapi ya kita coba telusuri lebih lanjut lagi jarum-jarum yang udah berkarat semua di bagian lantai satu aku gak menemukan banyak barang-barang perintilan gitu yang bisa mendeskripsikan tentang pemilik sebelumnya cuman ya bisa kayak gini dong men disini itu banyak keran yang udah dipretelin gitu jadi gak ada air di rumah ini temen-temen aku gak yakin sekarang aja aku udah kuprus apalagi sampai nanti malam apalagi sampai besok pasti jauh lebih kuprus lagi tapi ya ya namanya juga challenge 24 jam ya ini tinggal panci-pansi dok ada asbak kayaknya pemilik sebelumnya ngerokok deh ini ada saluran-saluran buat air gitu keran-keran tapi kerannya sudah bolong temen-temen dan gak keluar air dari situ itu artinya ya memang udah gak ada air lagi disini aku mulai capek coy gak ada apapun disini cuman lantai dua yang tadi doang tuh yang ada sedikit perintilan-perintilan untuk tau sedikit sejarah tempat ini tapi yang lainnya udah aku gak nemu apapun dibawah sini gak ada foto gak ada ya ngerti kan maksudku perintilan-perintilan kayak gitu ternyata aku lupa untuk ngecek ruangan yang ini nih kayaknya kita bisa dapet sesuatu dari tempat ini oke ayo kita lihat buku-buku kita punya apa disini kaset-kaset Beatles oke ada kartu-kartu ini Merry Christmas oke ada serpian koran gitu newspaper of Wednesday March 2002 hmm aneh juga nih sebenernya tempat ini terbengkalai dari kapan sih ada kartu-kartu natal gitu gak ada tulisan-tulisan apa gitu ya by the way di luar tuh ada suara orang jadi depan sana persis itu orang jualan coy ini ayo kayak gitu disini ada majalah oh Britney Spears oh bukan sorry kecil sorry 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 ya 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 orang jaman dulu jangan dibandingin sama orang jaman sekarang oke let's continue ini gak ada tahunnya apa ya hmm 2002 coy Cosmopolitan Februari 2002 agak ambigu tempat ini wuuuuh Toyota Supra oh my god eh bukan bukan Toyota Supra ini Dodge Viper ada namanya juga ya Viper anjirlah malah Supra tahun dasmoy tahun berapa ini tahun 2000 April 2000 hmm disitu ada bungkus-bungkus obat kayak obat apa ini glukosamin buat tulang ya gak tau ding glukosamin buat apa ya kordel seleri 3000 hmm gak tau juga nih detektif apa gitu gak tau semua bodoh hehehe oke oh apa ya ini ya elah antena oke ayo kita cek lemari-lemari yang ini plastik tapi tahan lama ternyata lemari kayak gini ya oh my lord apa ini majalah-majalah dan kuran-kuran bekas ini gak ada catatan-catatan gitu atau gimana ada keramik disini loh oke kosong oh iya kita baru tau temen-temen ternyata kalau dari surat-surat ucapan Selamat Natal itu tadi Merry Christmas mungkin pemilik tempat ini dulu Nasrani ya sip oke kita punya apa disini wow ada catatan-catatan apa ini CV Jepati Bekti Esa Jepara 18 11 apa maksudnya Pranko ukuran segini ini kayu glondong hmm tolong saya minta jawaban secepatnya HDS maaf Pak Sokmarjono daftar harga-harga belum saya siapkan oke mungkin mereka bisnis apa daftar harga meja mereka bisnis Prabot apa ya Prabot Jati ya hmm 80 x 80 cm 185 ribu Jepara 26 11 99 berarti ini apa ini daftar harga meja anjir meja 80 x 80 375 itu untuk harga sekarang murah sih tapi untuk harga zaman dulu mungkin mahal ya hmm keren kita dapat setan-setan kayak gini mungkin ini salah satu bisnis dari pemilik rumah ini sebelumnya ya apa ini Mr. T. Paulton I need money today for Pay 1 Payroll Hadi Mount Pay Pong House Mount 1 juta 2 juta Pay Lee Semarang Mount September Pay order stock Barely twist 8 juta Please transfer now HDS siapa HDS ini mungkin ini kayaknya tulisan dari sama cowoknya itu ya I need money today for gak tau ya gak tau lucunya gimana tapi aku ngake apa ini untuk kamu Fajar and who the f**k is Fajar Fajar kamu mau tidak saya ajak ke Matahari Plaza untuk bonus kamu lebaran oh ya kalau kamu mau besok hari Selasa saya tunggu di depan pasar 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 apa ini pasar tahunan jam 9 oh yuk ini yang 50 ribu untuk ongkos kamu jalan oh ya Fajar tolong jangan ada jangan ada surat ini yang tahu cuma kita yang tahu berdua Fajar saya seneng dan robek disini temen temen Fajar saya seneng dan robek sama kamu HD om Hadi dan di tip ek disini temen temen Fajar itu nama cowok Hadi itu nama cowok apa maksudnya ini jangan ada yang tahu September 2000 maaf ya maaf ya kalian berpikir sama seperti yang kupikirkan Hadi suka sama Fajar ya ya gak juga sih gak sesempit itu ya cuman tulisannya kok kayak gitu banget ya ada yang jualan di luar banyak yang jualan soalnya oke tolong jangan ada kecoret ke robek surat ini yang tahu cuma kita robek tahu berdua Fajar saya seneng dan robek tapi ada huruf G disitu saya seneng dan sayang mungkin ya i don't know sama kamu tanda seru HD Om Hadi Om Hadi Dapat banyak petunjuk cuy sorry temen temen kalau video ini bakal lama ya soalnya ini video investigasi i mean like aku bukan ingin tahu soal itu tapi malah aku tahu soal kayak gitu kayak what the hell ayo kita lihat bawahnya apaan aduh surat-surat lagi hmm apa ini description dump top fire surround pinus 18 peaches oh ini yang di eksport ya pantas duitnya duitnya dia banyak ya eksportir cuy oh pay 23 juta 400 jaman tahun 99 uang segini itu banyak yang minta ampun Juni 26 tahun 2000 hmm sepertinya ada kesalahan informasi disini sepertinya tempat ini terbengkalai dari tahun 2000 apa ini tulisannya nggak terlalu kelihatan temen-temen apa ini oh apa ini IP IP semester lalu IPK coret IPnya dicoret siapa ini ijasa Junaidi nomor induk uits sorry my bad kaget aku pendidikan agama 8 moral Pancasila 7 oke nilai 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 19 Agustus 1977 ini ijasa ijasa nya siapa ini diakui Islam Jepara 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 ijasa siapa ini nanti aku balikin lagi ke dalam sini temen-temen tapi aku cuman pengen tau aja ini kayak nota pembelian yang lain ya sorry temen-temen kalau agak sulit aku cuman punya 2 tangan cuy satunya buat pegang kamera hmm nota belanja oke kita punya apa lagi catatannya ya ampun udah kayak gini bentuknya ya iyalah ya 20 tahunan terbengkalai cuy slip penarikan tabungan nomor rekening 3 juta oke yang lainnya udah kosong nih belakangnya kita pilih apa lagi hmm nota belanjaan lagi ya siapa siapa Mr. T Paul 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 siapa Mr. Hadi tadi Paul 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 ini nama bule ya mungkin pemilik rumah ini deh tapi Hadi siapa yang tadi tuh sampai aku nemu surat kecel gitu tadi hmm buku khas kita lihat berapa jumlah uangmu sampai di akhir ya kita lihat halaman terakhir terakhir tahun 2000 keterangan tahun 2000 minus 638 ribu saldonya sisa 11 ribu dia bangkrut ya di belakang masih ada lagi sorry oh masih ada lagi sorry 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 baru kita lihat 2001 temen-temen 12 1 0 1 saldo 18 juta apakah mereka bangkrut apa ini dokumen keeper Cepara Juli 25 2021 Shipping Instruction iya berarti memang pemilik tempat ini tuh kan kayak pengusaha pengusaha furniture gitu kali ya melihat tadi banyak apa kartu nama-kartu nama terus keuangan disini by the way ini belum semua lemari loh dibukain loh oke ayo lihat yang lainnya oke masukin lagi tapi secara sedikit secara sedikit kita tahu apa pekerjaan pemilik rumah ini sebelumnya ya masih ada yang tersisa disini oh ini cuma buku kertas-kertas kosong buat nyatet-nyatet ini pengusaha pengusaha furniture ya oke aduh disini debu semua teman-teman oke yang aku dapat berarti disini pemilik properti ini properti ini terbengkalai mungkin terakhir tahun 2001 mengingat catatan keuangan tadi terakhir 2001 berarti kalender di atas mungkin kalender lawas ya 2 tahun sebelumnya terus pemilik tempat ini bule yang nikah sama pribumi namanya masih agak samar-samar sih Mr. Hadi itu siapa itu nama orang Indonesia terus siapa Paul Ton mungkin itu bulenya hmm pekerjaannya gak tau ya pekerjaannya Mr. Hadi atau Paul Ton I don't know itu pengusaha furniture tapi di deket gelas-gelas itu ada nama yang aku gak tau itu nama siapa kayak disini nih ada tulisan Ibet Artur Ibet Artur ini kurang hanya ilang oh ada Tarantula Ibet Artur siapa Artur seru juga ya mencoba memecahkan misteri gitu loh dan rumor yang beredar di masyarakat tentang tempat ini itu ada pembantu yang meninggal gitu terus istri dari bulenya itu meninggal bulenya kembali ke negaranya gak tau ya terus kemana anaknya hmm tinggal satu cara berarti tinggal satu cara untuk mengetahui sejarah tempat ini alright alright jawab aku sekarang eh apa katakan padaku bagaimana sejarah tempat ini eh aku gak tau se-es tuh yakin kamu gak tau beneran aku gak tau kamu ada di rumah ini sejak 99 loh eh aku baru dibeli tahun 2002 oke pertanyaan lain siapa nama pemilik rumah ini eh itu aku juga gak tau hmm meremehkan ku ternyata enggak gak meremehkan beneran jawab atau aku akan berbuat buruk padamu eh mau diapain aku siapa nama pemilik rumah ini eh Siti dan eh Joko 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 Telo oke 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 aku bakal bicara aku bakal bicara aku bakal bicara stop aku nidurin cewekmu kemaren malem hehehehe AAAAAA NOOOOO jawab aku sekarang alright boys and girls jadi mungkin mungkin cuma gitu ya eh yang bisa aku dapetin eh tentu saja apa yang kulakukan itu gak sepenuhnya benar mungkin juga salah semua karena ya namanya juga detektif abal abal hehehehe dan by the way sekarang itu udah sore ya temen-temen ya kalian bisa lihat tuh di luar ini lampunya aku matiin kalian bisa lihat itu udah ya remang-remang lah gelap tapi kalo aku nyalain lightingnya nah agak lumayan oh baru tau aku disini ada AC jaman purbakala gak kerasa ternyata udah sore temen-temen oh iya aku liatin jamnya ya tasku aku taro di kamar yang ini aduh capek cuy dari siang sampai sore kayak gini sebentar aduh ah nah ini dia jam jam 17.19 oh ada WA 17.19 temen-temen oke lah mungkin itu dulu aja yang bisa aku liatin ya nanti kalo masih ada sesuatu yang menarik aku nyalain lagi nih kamera ini aku gak bisa liat muka aku kayak gimana karena ini pake gopro tapi yang jelas pasti sangat kuprus sodara-sodara dan air minumku itu udah tinggal sedikit ya mungkin aku akan berhemat air aku gak gak cuci muka gak raup pake air minum besok pagi baru aku baru aku raup gitu karena pasti besok pagi itu udah aduh kuprus banget yowes nanti aku nyalain lagi ini kamera kalo misalnya ada sesuatu yang menarik ya sip alright boys and girls ini sekarang kayaknya jam 7 dan dan aku udah mulai kelaparan jadi aku bawa ini aku makan pake ini aja soalnya ini simple dan gampang untuk dibawa oh iya kalian mau liat jamnya setengah 7 ternyata 18.38 by the way capek banget coy bikin video 24 jam challenge 24 jam tuh bener-bener melelahkan loh ya oh my god hmm enak juga nanti apa ini oh marknya masih sama kayak roti-roti yang biasanya aku bawa waktu challenge 24 jam tapi by the way ini gak di endorse ya aku beli ini karena ya murah coy dan mengenyangkan walaupun gak sekenyang nasi sih jadi mungkin gitu aja temen-temen sedikit main-main kita di siang-siangnya malem ini kayaknya kayaknya aku mau langsung tidur aja deh aku udah-udah capek siang shooting kayak gitu tuh kayak menguras tenaga banget gitu loh mencoba menjadi detektif abal-abal menginvestigasi hal-hal yang sulit daripada gak ngapa-ngapain itu melelahkan coy dan aku yakin ini muka aku pasti kukrus banget nih di sini gelap banget tuh kalo aku matiin nih kamera eh maksudnya aku matiin nih lighting bener-bener kayak gelap gulita padahal gak lokasi ini tuh ada di deket perkantoran sebenernya cuman kalo malem tuh udah kayak kota mati gitu loh gak ada apa-apa lagi di sini gak kayak di lokasi sebelumnya yang rame pol kalo di sini tuh malah kayak gak ada apa-apa ya loh gak ada suara-suara mengganggu kayaknya aku biar tidur tenang deh malem ini deh ini tuh yurum 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 mero git jatohan yuruma yuruma ng advice Sampai kalau ngomong-ngomong Biar aku telan dulu Ini pasti nanti dikiku Coklat-coklat nih Sampai yawis lah Ngomong-ngomong Soal Investigasi sore tadi Siang tadi Dari siang sampai sore Menurut kalian Kira-kira Kayak gimana ya Gambaran singkat kalian Sedapatnya footage yang tadi itu Kalau aku sih Ya masih seperti yang tadi itu ya Kayak mungkin boleh datang ke Indonesia Nikah sama orang Indonesia Terus abis itu punya anak Soalnya banyak perabot-perabot bayi disini Terus mungkin salah satu atau dua-duanya Atau gimana Kerja Jadi pengusaha Furniture mungkin Tapi Kalau soal pembantu yang meninggal Atau Apa Salah satu pasangan ada yang meninggal Aku gak nemu keluar apapun soal itu sih Kayak Gak ada Surat bela sungkawa Atau kayak gimana gitu Gak Gak liat aku Rumor mungkin ya Atau mungkin bener ya Ya gak tau juga ya Soalnya kan aku cuman Menelusuri Seadanya gitu loh Warga yang tinggal disini Lebih lama gitu Jadi ya Ya Bagaimana menurut kalian Kau bener-bener gak tau lagi Harus ngapain Habis ini Tidur aja lah Capek udah Sayang teman ini Gak ada rooftopnya ya Coba kalau ada rooftop Bawa apa ini Bukan bauku Kok tiba-tiba Gak ada bau tahi ya Ada bau tahi teman-teman Tapi kayak Pipis-tipis gitu By the way Ngomong-ngomong soal Buang air kecil Buang air besar Jujur Aku belum boker Dan Selama aku bikin konten kayak gini Aku gak pernah boker di lokasi gitu Pulang ke rumah itu baru aku boker Cuman kalau pipis Disini tadi Aku pipisnya tuh di luar Ini jujur-jujur aja ya Pipisnya di luar Aku gak pipis dalam sini Soalnya kan gak ada air Nanti dalam sini jadi pesing banget gitu loh Terus kalau di konten-konten sebelumnya Kalau aku pipis dimana Ya di luar Kalau di hutan ya pipis Di luar tenda lah Masa pipis dalam tenda Sumpah buahnya mengganggu Lama-lama kayak Semakin pekat gitu I don't know Bodo amat deh Terus kalau misalnya Kayak yang di bangunan sebelumnya itu Pipisnya ya Ya di luar bangunan Soalnya kan Walaupun di dalam bangunannya yang sebelumnya itu Kan ada airnya Cuman kan Gak ada gayung cuy Buat Apa? Nyiram Lagian juga aku terlalu males Mending aku keluar dulu Pipis di luar Selesai Daripada pipis di dalam Nanti malah bau Pesing gitu Aku terganggu sendiri Waktu mau tidur Kan kayak gitu Begitu juga dengan Di rumah ini Kan ada halamannya gitu Itu lebih manusiawi Itu lebih manusiawi sih Daripada pipis dalam ruangan Kayak Gak ada air Pipis dalam ruangan Pesing lah Oh my lord Baunya tuh Ngomong-ngomong soal bau Ini bau-baunya tuh kayak Gimana ya Tai tikus tau Kayak gitu Tapi Kenapa tiba-tiba ada Bau ya Mungkin tikus lewat Disini kali ya Oke lah temen-temen Aku cut dulu Mungkin video ini Aku nyalain lagi nanti Kalo mungkin ada sesuatu Yang menarik ya Sip Update temen-temen Baunya tuh semakin Mengganggu gitu loh Kayak Gak tau Sekarang tuh kayak Baunya jadi kayak Bau tai Yang bercampur kayak Bau busuk Bau nanah Pernah nyium bau nanah Kurang lebih kayak gitu Aneh banget Dan sekarang itu Jam 21.11 temen-temen Udah jam 9 Like what the hell Kenapa gitu loh Semakin mengganggu Semakin malam Semakin bau Sumpah mengganggu banget Baunya Apa jangan-jangan Ada tikus mati Disini ya Tapi kenapa Kalo matinya cepet Gitu Kenapa langsung Busuk ya Aku gak Gak tau ya Dan Gak Gak ngerti lagi Gitu loh Kayak Di malam kemarin tuh Gak Gak ada bau-bau Kayak gini gitu Dari pagi Dari siang tadi Sampai Sore Gak ada bau-bau apa-apa juga Kemarin Kemarin-kemarin Aku syuting sejam Biasa aja Gak ada apa-apa Aneh banget loh Bisa bau-bau kayak gini Coba kita cari dulu Coba kita cari dulu Coba kita cari dulu Coba Bau apa ini Andaikan youtube punya fitur Kalian bisa nyium bau juga ya Sama aja Gak ada bedanya loh Di area sekitar sini Anjir merinding lagi What's wrong Kemarin Biasa-biasa aja loh I mean Shit Gak ada tikus mati Padahal disini Disini agak ngurang Baunya Agak ngurang disini Temen-temen Coba kita kesini ya Semakin kesini Semakin peket Kayak Kayak matinya ada disini Tikusnya gitu loh Men Pernah dari tadi Gak ada tikus mati disini Kayak Aku dari tadi disini loh Coba kita ke lantai satu ya Oh my god Coba disini masih ada bau gak Berkurang temen-temen Disini malah Hampir gak ada bau loh Hampir gak ada bau disini 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 malah gak ada bau apa-apa disini malah Men Tikus mati Mati di kamar Yang aku pake Dalam waktu sekejap Baunya langsung kayak Kayak semerba gitu loh Anjir Semerba Gimana ya Mendeskripsikannya ya Kayak Datangnya tuh pelan-pelan Pelan-pelan Semakin bau Semakin bau Kan What up Sumpah Bu apaan ini Man I mean Like Why What's wrong with this place Busuk banget Anjir Masker ku di kendaraan lagi Nanti aku kasih update terbaru ya Kalau misalnya ada sesuatu gitu Kayaknya aku mau coba tidur aja deh Aku bener-bener capek tau Dari tadi gitu Cuman tadi tuh aku mencoba tidur Oke tahan-tahan dulu Nonton-nonton di youtube dulu gitu kan ya Eh semakin bau Anjir Nanti sebelum aku tidur Aku akan pasang kamera infrared Aku udah bawa banyak Pasti ada sesuatu disini nanti malam Feeling ku sih ngerasa kayak gitu ya Gak tau deh So boys and girls Seperti yang aku bilang sebelumnya Aku bener-bener kelelahan malam itu Sehingga Kuputuskan untuk tidur Dan menyerahkan sisanya Pada kamera infrared Yang kupasang di beberapa titik Dengan harapan Semoga saja Aku dapat sesuatu malam ini Seperti di video 24 jam Sebelumnya Tapi sayangnya Setelah ku amati hasil Footage semua kamera infrared Satu demi satu Aku tidak menemukan Keganjilan apapun disini Hmm Aneh sekali Padahal Sebelum aku tidur Bau busuk yang aku sebutkan sebelumnya Sangat mengganggu Tapi Entah aroma tersebut hilang Dengan sendirinya Atau penciumanku Yang mulai terbiasa Dengan bau tersebut Setelahnya Aku tidak merasakan apapun By the way Kalau dipikir-pikir Tentunya Aneh juga kan Mengapa Ada bau misterius Yang muncul tiba-tiba Padahal Di video eksplorasi sebelumnya Aku tidak merasakan apapun Di malam hari Dan di video ini pun Aku juga tidak merasakan Bau aneh saat shooting siang Hingga sore harinya Apakah Kalian pernah merasakan Yang seperti ini juga Dalam hidup kalian Tulis di kolom komentar Oke Good morning everyone Aku Rauf disini temen-temen Pakai sisa air Minumku semalam Astaga Ini muka aku pasti Koprus banget nih Tapi ya Semoga Raup sedikit Kayak gini tuh Atau Berguna ya Aku tidak tahu Ini jam berapa Lupa Jamku ada di tas Maksudnya HPku Tapi Ini kayaknya Udah jam 10 deh Tadi malam Aku tidur tuh Ya Nyenyaknya aja Gak ada gangguan Sama sekali Dan by the way Ngomong-ngomong soal bau Temen-temen Paginya itu tuh Aku bangun Gak ada bau Sama sekali Biasa kayak gini Entah itu Memang baunya Emang ilang Atau Akunya yang mulai terbiasa Cuman semalam itu Baunya semakin pekat gitu ya Sampai aku coba untuk Udah lah bodo amat Sama baunya lah Aku tak berusaha Untuk tidur aja Tapi mungkin gara-gara Emang aku kecapean ya Aku kecapean Makanya ya Ya udah Bablas tidur gitu Tapi Anehnya Tidurku Nyenyak-nyenyak aja gitu Aku gak terganggu kayak Baunya Mengganggu tidurku Entah karena aku kecapean Mungkin kali ya Ya Begitulah temen-temen Dan Bangunnya Kesiangan Gak tau nyaman sih Tidur disitu sih Cuman Memang Memang Aku tidurku nyenyak ya Memang Nyaman sih Itungannya untuk Kelas tempat terbengkalai Tapi Eh bentar Ada suara motor Tapi Kalian bisa liat mataku nih Mataku bintiten temen-temen Mungkin gara-gara debu Di kasurnya kali ya Ya gak tau deh Kalian pasti mikirnya kayak gini nih Eh kamu bintiten Kamu pasti habis nginceng Eh Kuntilanak mandi Kamu abis ngintip Kuntilanak mandi Yah Yah Ngintip kuntilanak mandi Ngintip mbak-mbak mandi Di tempat terbengkalai ya Mbak Kun Kalo tau misalnya Memang ada mbak Kun Mending aku rekam aja Itu yang kalian mau kan Biar dapet footage-nya gitu Tapi ya Ini gara-gara debu Temen-temen Oke lah Bentar lagi aku mau makan Mungkin Sejam Setengah jam lagi Ini juga Ya udah agak siangan ini Cip deh Alright boys and girls Ini sekarang aku udah ada Di kamar yang tadi malam Aku pake Buat tidur Dan Seperti yang aku omongin tadi Baunya tuh udah gak ada lagi gitu loh Kayak Udah biasa aja gitu loh Cuman debunya masih banyak sih Udah Jangan fokus ke mata aku terus Aduh Diliatin malu kan Kayak aku udah berbuat Berbuat zolim aja Ngintip Cewek mandi Nggak Disini gak ada siapa-siapa selain aku Jadi kenapa tadi aku Cuci muka di luar Soalnya Maksudnya jauh dari sini Soalnya tuh kak Mungkin Aku pengen membiasakan hidungku gitu loh Untuk Sama ruangan yang gak ada baunya gitu Kayak Mungkin aja Baunya tuh masih ada Tapi hidungku tuh yang Yang terbiasa sama bau itu Jadi aku kayak Pergi dulu Beberapa waktu gitu Nanti kalau udah Terbiasa sama yang gak ada baunya Aku balik lagi ke sini Dan ternyata Memang baunya udah gak ada lagi Teman-teman Cuman Ya Jam 7, jam 8, jam 9 Sekitar jam itu deh Aneh ya Kenapa Baunya muncul tiba-tiba Itu kan hitungannya tiba-tiba tuh Hilangnya juga Tiba-tiba juga Kayak paginya udah gak ada bau lagi Well yaudah Mungkin hantu kali ya Bodo amat Atau mungkin roh penghuni disini Maybe Ini udah siang Dan aku sekarang lapar So Aku mau makan roti dulu By the way Jangan samain aku kayak Explorer lain yang kayak Makan dia masak gitu Dan sebagainya Mohon maaf ya Saya tidak sempat Bukan tidak sempat Bisa-bisa aja Kalau aku mau bawa kayak gitu Cuman kayak Tempatnya gak ada cuy Tempat saya itu Cuman tas kecil doang Itu yang Seukuran badan saya gitu Dan Masukin semua peralatan Untuk bikin video aja Itu udah kayak Sesek-sesekan gitu loh Apalagi kok suruh bawa panci Dan sebagainya ya Kalau di video Camping sebelumnya tuh kan Aku bawa panci dan sebagainya tuh kan Bukan cuman bawa tas ya Ada kantong kresek Dan yang lainnya Nah gitu sih Kalau misalnya Harus kayak gitu Di tempat yang Kayak gini Kayaknya agak lebih sulit deh Bawanya gitu Oke deh Hmm Roti yang ini enak juga Gila dari semalam Aku makannya cuman roti doang Bener-bener diet ketat nih Tapi ya Bagus lah ya Aku juga kayaknya kebanyakan lemak Pipiku nih Makin cabi gitu Kayak Aku harus diet ya Liat diriku yang gendut gitu Juga kayaknya agak males juga ya Mungkin kalian liatnya Jiji Jangankan kalian gitu Aku pun juga liatnya kayak Oh my lord Badan saya Gendut sekali Kemarin itu kan Kita mulai Challenge Jam 2 kan ya Nah ini Bentar lagi Kayaknya udah jam 2 deh Nah ini udah jam 13.58 Jumat 20 Mei 2022 Sedikit lagi cuy Sedikit lagi challenge-nya selesai Dan akhirnya aku bisa pulang Aku mau mandi Ini kayak ada Anjir baunya Ya ampun Baunya udah Gak kearuan nih Ini cuman Kayak Ramputnya basah dikit Gara-gara tadi mandi Eh bukan mandi Kayak Guyurnya tapi kebanyakan gitu Jadi ya Keringnya agak lama nih Lagi pula aku ada di tempat yang Panas cuy Di pantai 2 sini Dari tadi Pas makan Sampai sekarang Gak kering-kering deh Ini rambut Tapi ya It's okay lah Oke Sebentar lagi cuy Ayo lah Ayo lah Ayo lah Cepat 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 Satu mulit lagi Pada jam 2 Akhirnya selesai juga Uji nyali challenge ini Oke lah teman-teman Jadi mungkin gitu aja Video challenge 24 jam kita Pada hari ini Terakhir nama aku Joe I'll catch you Later Terakhir nama aku Brother and sister Runge ni aku Kuto kuiki Ake anggeri Jendengi Kuto semara Asale teko Kata asem ara Dariki Diwel lurus mentok Terus ne Uwe Diwembelo Kiwo Kui jendengi Dpuber Kuto Singkari Ake Setan mangon Kono Selamat menikmati.